Intro Halo teman-teman, sesuai janji saya 2 minggu yang lalu, sekarang saya akan membagikan panen air lindi dari komposter air lindi yang saya buat di episode sebelumnya. Link untuk video pembuatan komposter air lindi akan saya sertakan di deskripsi. Air lindi yang kita hasilkan dari komposter air lindi adalah air hasil dari proses biokimia dalam sel sampah dan kadar air yang melekat pada sel sampah itu sendiri. Air lindi dapat diproses menjadi biogas dan pupuk cair. Hal ini disebabkan karena air tersebut mengandung berbagai macam bahan organik, yaitu nitrat dan mineral. Ini adalah panen pertama hari minggu tanggal 18 Oktober 2020. Dan ini adalah panen kedua hari selasa tanggal 20 Oktober 2020. Nah ini adalah air lindi yang dihasilkan dari komposter air lindi yang telah kita buat ya teman-teman. Ini tidak bisa langsung diaplikasikan, tetapi harus diencerkan dulu dengan perbandingan 1 banding 20 ya. Air lindi tersebut kemudian diencerkan dengan perbandingan 1 banding 20. Jadi air lindi di satu botol ukuran 600 ml ini, saya campurkan dengan 12 liter air. Selanjutnya saya siramkan ke tanaman. Demikian video saya kali ini. Untuk terus mengikuti perkembangan saya belajar berkebun, klik subscribe pada channel ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!